Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bida Ariana dari BPKH 2B akan mempresentasikan tentang komunikator efektif dalam dunia penyeluhan Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan Komunikasi efektif sebenarnya adalah komunikasi yang bertujuan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara komunikator dan komunikan Tujuan komunikasi yang efektif Yang pertama adalah informatif artinya memberikan informasi berita Yang kedua persuasif memujuk dan yang ketiga entertainment artinya memberi hiburan Dalam hubungan ini komunikasi yang berlangsung selamat proses penyeluhan Selalu mengandung tiga tujuan tersebut Meskipun dengan kadar yang tidak selalu sama Hal ini disebabkan karena tujuan dari penyeluhan adalah mendidik Artinya mempengaruhi orang lain agar mau menerima atau melaksanakan informasi yang disampaikan dengan senang hati Hal yang harus dimiliki oleh seorang komunikator dalam penyeluhan pertanian Yang pertama memiliki latar belakang pendidikan pengetahuan dan pengalaman Yang kedua karakter yang dimiliki Yang ketiga cinta dan bangga akan pekerjaannya Yang keempat kepribadian yang ia miliki Yang kelima tujuan melakukan komunikasi Yang keenam cara penyampaian informasi Faktor-faktor keefektifan dalam komunikasi penyeluhan pertanian Yang pertama pemahaman Apakah para sasaran atau petani sudah memahami dengan jelas isi pesan yang disampaikan oleh penyeluh pertanian Yang kedua kesenangan Apakah para petani merasa senang setelah mendapatkan informasi dari penyeluh pertanian Yang ketiga pengaruh pada sikap Apakah sikap dan perilaku para petani mengalami perubahan Yang keempat hubungan yang membaik Apakah hubungan yang terjalin antara petani dan pemberi informasi semakin baik setelah pemberian informasi Yang kelima tindakan Apakah ada tindakan setelah diberikan informasi Berikut adalah contoh komunikasi dalam dunia penyeluhan iya bu mau kemana itu mau kelahan suami saya di sana kenapa ibu di sana banyak sama koolnya loh bu mau bisa nyemprot di sana kok bisa ada koolnya enggak mempan bu disemprot itu cuma ngebisi duit tekan sendiri bu kesana Allah ibu gimana si suami saya itu bu ya bu nanti saya cek saya marah enggak pecus itu ya 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 bu saya kesana ya bu ya Pak 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 kamu nyemprot gimana ini loh lihat koolnya masih banyak ini sudah di Semitra bu ini saya sampai sakit ini bu ini bu ini loh banyak kamu kok gaya gaya gimana bu kalau memang udah disemprot enggak bisa punya uang kamu enggak usah disemprot kalau kayak gitu udah kamu itu gak ngasih solusi bu marah-marah aja bu ya apa ini bu tiga kali saya enggak tahu pak bu berumah bu enggak tahu pak eh datang ke penyuluh aja bu tanya bu terserah terserah kapan bu terserah sepertinya ada tamu iya ada apa masuk masuk aja ya silahkan masuk selamat selamat dalam video ini dijelaskan bahwa seorang petani mengalami masalah dengan drama keongmas yang ada di lahannya kemudian memberitahu kepada seorang penyuluh selanjutnya penyuluh merespon keluhan yang dikeluhkan oleh petani penyuluh ini para penyuluh sudah menyiapkan alat dan bahannya ya salah satunya yaitu daun apa ya daun kates daun kates daun papaya ini daun papaya kita kita pisahkan caranya daun papaya ini kita patahkan kita pisahkan daun etogel ya etogel terus lebih seperti ini kita catah di di belakangnya sini oh iya seperti ini ya ya apabila sudah seperti ini nanti otomatis yangnya akan makan daun papaya ini oh gitu ya ya otomatis kalau udah yangnya makan daun ini otomatis yangnya akan ngumpul ya terus besoknya kita cek apakah yang sebagainya apabila sudah ngumpul di sini banyak kita ambilin panu wal selain itu kita juga sudah menyediakan lanjaran oh iya lanjaran lanjarannya seperti daun papaya juga kita sebat di beberapa titik kita tantetkan ya gimana kalau kayak gini ya lanjaran ini sebagai tempat telurnya koksikol tersebut oh telur di sini koksikol tersebut tidak bertelur di tanaman bapak ibu yang sudah tanam gimana bapak ibu atau sudah paham oh paham paham oh pak lihat loh gampang kok 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 lihat pak bu bu ini beneran bu wah kaget pak apa sudah terkumpul semua ini makan daun katisnya itu bu kok olenya ini pak iya kok olenya ini juga telurnya bu iya coba kita bilik bu porong siapa bu gak usah bu 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 iya iya harus harus pak itu pak iya bener ya bu bu iya pak 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 terser gak lupa nampak nyumpron pak iya itu mending gak usah nyumpron mending gini iya lebih itulah kelihatan hasilnya pak makin cinta aku sama abu penyuluh terima kasih telah menyaksikan video kami semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sekian dan terima kasih presentasi dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan tinggalkan komentar pertanyaan terbaik anda selamat menikmati